Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kita bersama Pertanian di Tampal Batas Denukan Kalimantan Utara Oke teman-teman, pagi ini di hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2020 Kita akan menanam hasil semayan kita sawi teman-teman Terima kasih telah menonton Yang harus kita siapkan adalah gelas bekas aqua Nah gelas ini kita lubangi menggunakan solder yang sudah dipanasi Ya dilubangi sesuai kebutuhan aja teman-teman Kali ini saya mau menanam sawi pak choy teman-teman Jadi saya lubangi secukupnya aja Untuk perakarannya teman-teman Nanti perakarannya tembus melalui lubang-lubang yang saya siapkan seperti ini Oke Nanti di bagian dasar ujungnya juga kita lubangi ya teman-teman Biar perakarannya lebih bagus saja Dalam menyerap nutrisi AB mixnya Oke setelah selesai kita ukur sesuai dengan Ini net pot kita ya teman-teman Nah ini saya pakai contoh menggunakan net pot Ini sudah saya ukur kurang lebih diameter yang ada di botol atau gelas aqua yang tadi Seperti ini kita tandai bulat Begitu juga sebelahnya sama dibulati Nah nanti saya awalnya saya mulati kecil dulu Untuk memastikan saja bahwa tidak salah ya teman-teman ya Nah ini saya lubangi kecil dulu Setelah kecil nanti kita akan coba Menggunakan gelas bekas yang sudah kita lubangi Apakah sudah pas atau tidak Kita tes dulu ya teman-teman Jadi jangan langsung dilubangi besar Kita lubangi kecil dulu Biar lebih pas ya teman-teman Nah sudah selesai Kita coba dulu Nah seperti ini kan teman-teman Kurang ya Nah kita tinggal tambah saja Sesuai dengan ukuran net pot tadi Untuk memastikan saja teman-teman Kita sedikit saja di pinggirnya Oke Saya rasa sudah cukup ya teman-teman Pas Kita coba lagi kedua kalinya Oke Nah seperti ini teman-teman Contohnya seperti ini Pas Nah jadi nanti selanjutnya akan kita Lebarkan lagi Kita coba lagi Oke Oke nah ini teman-teman kan Mengganggu nih ya Caranya kita potong ujung gelasnya Biar rata ya Diameternya biar rata Jadi sayurnya tidak terlalu Bebetan ya Seperti ini Oke Nah teman-teman Kita langsung isi saja Nutrisi AB mix Dengan kepekatan 300 ppm ya teman-teman Kita letakkan saja langsung Semayan kita Di Pengganti net pot ya teman-teman Oke Terus kita letakkan Oke Nah nanti ini teman-teman Sampai panen disini Nanti Nutrisinya kita tambah-tambah saja Untuk Minggu pertama kita menggunakan 3 mili A 3 mili B Kemudian Minggu selanjutnya Kita gunakan 5 A dan 5 B Untuk satu liter akhir Dan seterus terakhirnya Kita menggunakan 7 mili A 7 mili B Untuk satu liter akhir Seperti seterusnya teman-teman Oke Selamat mencoba teman-teman Semoga video ini Bermanfaat Untuk teman-teman Dimana saja berada Terus Memanfaatkan Limbah plastik Dan Botol plastik Untuk Berhidroponik Teman-teman Terima kasih Mohon maaf Jika ada Kata-kata saya yang salah Dari kata saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam pertanian Dari Tampal Batas Nunukan Kalimantan Tarah Selamat mencoba